Salah satu negara sejahtera yang kami bayangkan adalah kami menyebutnya 13 platform. Yang pertama adalah kedaulatan rakyat, jadi bukan daulat Tuhan, bukan daulat uang, bukan daulat dinasti. Demokrasi yang Abang jelaskan itulah yang kami harapkan bisa terbangun di negeri yang kita cintai ini. Walaupun bukan yang mudah, tapi bukan berarti kita tidak bisa ingin memulai kembali, merekonstruksi pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan itu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, tentang keadaan sosial bagi seluruh Indonesia. Kami juga nomor dua lapangan kerja, nomor tiga itu tentang pemberantasan korupsi. Jadi menarik, memang salah satu partai burung menginginkan revisi Undang-Undang KPK kembali ke pertama kali Undang-Undang KPK didesain untuk menjadi lembaga memang ekstraordinari, bukan sekedar lembaga subordinasi. Pertanyaan kami adalah sejauh mana indeks demokrasi dan indeks korupsi di tahun 2022 ini, dan mungkin boleh jadi sampai dengan tahun 2024, tahun politik adalah tahun di mana demokrasi dan korupsi kadang-kadang dilupakan, lebih banyak jargon-jargon untuk memilih, termasuk mungkin partai burung. Itu menjadi patokan kami, masukan dari abang. Bagaimana indeks itu? Yang kedua adalah, sangat menarik penjelasan abang, salah satunya persoalan tentang partai politik dan juga tentang korupsi. Nah, saya ingat ada satu lembaga survei, kalau Benny Sanders melakukan penelitian kepada para pengikutnya di Amerika waktu itu, beliau adalah salah satu senator yang menjadi sebagai calon presiden Amerika, perlawannya itu paling banyak di seluruh Amerika, bahkan yang lain-lain kalah. Top mind, tiga top mind di mereka itu, yang pertama adalah tentang pekerjaan, tentang jaminan sosial yang ditanggung Benny Sanders, dan hal-hal lain. Tapi, satu lembaga survei di Indonesia memotret, lembaga survei incredible, top mind pertama justru korupsi. Menarik ini, Bang. Dan tadi Bang Faisal jelaskan pemilih kita kan milenial akan bertambah. Dan kami partai buru memang berazam, berniat, mendedikasikan diri untuk itu. Itu top mindnya adalah tentang korupsi. Dan yang kedua top mindnya adalah penelitian itu menemukan tentang persoalan lingkungan hidup. Marah orang teman-teman milenial tentang itu. Dan yang ketiga adalah social injustice, ketidakadilan. Bukan jaminan sosial, tapi ketidakadilan ketimpangan sosial itu. Misalnya ada orang yang diperkosa, netizen marah, ada seorang yang mengaku Ustadz memperkosa delapan anak di bawah umur. Itu kan top mindnya di situ. Bukan kesejahteraan. Ini menarik. Jadi penjelasan Abang itu menjawab terhadap apa yang di dalam penelitian lembaga survei. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana kita bisa melakukan itu, Bang? Jadi, untuk yang pertama untuk indeks demokrasi, dalam laporan majalah ekonomis, majalah kiri di Inggris, Ekonomis Intelligence Unit, yang banyak diperbincangkan dalam literatur tentang demokrasi, itu menunjukkan kemunduran demokrasi di Indonesia dalam tahun-tahun terakhir, itu mencapai pada titik yang terendah, setidaknya dalam 10 sampai 14 tahun terakhir. Kalau tidak salah, untuk tahun yang terakhir, tahun 2021 itu skornya 6,3 dari yang sebelumnya itu sekitar 6,97 atau 7,03 kalau tidak salah. Saya lupa catatannya. Tapi laporan yang terbaru itu, yang setahun terakhir 2020 ke 2021 itu jelas menurun. Dan ini diakui sendiri oleh pemerintah, oleh Presiden Jokowi juga. Dan oleh Biro Pusat Statistik, bahkan Biro Pusat Statistik juga menunjukkan hasil indeks demokrasi Indonesia yang mengalami penurunan, khususnya di kebebasan sipil. Kebebasan sipil itu berarti kebebasan berpendapat, kebebasan beroposisi, kebebasan berserikat, gitu ya. Demikian pula dalam kasus yang kedua, yaitu indeks korupsi. Indeks korupsi juga kalau kita lihat, yang terbaru belum dirilis oleh teman-teman di TI, oleh Musbang Danang, Widoyoko, dan kawan-kawan. Tetapi setahun yang lalu, indeks terakhirnya memang menunjukkan Indonesia masih sangat rendah. Bahkan jauh di bawah Malaysia, gitu. Dari 180 negara, misalnya, Malaysia ada di ranking 57. Brunei ada di ranking 35, gitu ya. Singapura ada di ranking ketiga, gitu. Tapi Indonesia itu jauh di bawah, di ranking yang ke-102, gitu. Nah, salah satu yang menjadi penyebab dari menurunnya indeks persepsi korupsi Indonesia, sebenarnya berkaitan dengan dua sektor korupsi yang tadi saya sebut. Yaitu korupsi di sektor politik, yang melibatkan partai-partai politik. Dan yang kedua, di sektor penegakan hukum. Jadi, kalau ke depan kita membayangkan apa yang perlu dilakukan oleh partai buruh, misalnya, ya harus menyiapkan sosok-sosok penegak hukum yang benar-benar ideal, ya. Misalnya untuk posisi jaksa agung. Kita perlu orang yang memang memiliki kredibilitas, gitu. Mungkin soalnya bukan orang jaksaan, atau bukan orang partai, atau bukan. Karena dalam sejarah kita pernah punya orang karir, seperti R. Suprapto, dia mantan hakim di zaman Belanda. Dia sangat-sangat independen, sangat berani, sangat kredibel. Karir juga pernah berlangsung di masa order baru, tapi banyak yang sangat bermasalah, gitu ya. Setidaknya tidak menunjukkan independensinya dalam mengontrol korupsi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, di era reformasi kita pernah punya jaksa agung yang berasal dari partai politik, seperti Lopah, dari Pertiga, kan, sebenarnya itu. Meskipun banyak karir di Kementerian Hukum dan HAM, di Komnas HAM. Itu juga sangat-sangat baik. Marzuki Darusman itu jaksa agung asal partai politik. Tapi reputasinya sangat dikenal baik. Berbeda dengan misalnya M.A. Rahman, atau jaksa-jaksa agung lainnya di era SBY atau di era Jokowi, yang merupakan mantan jaksa, tetapi saya kira tidak memperlihatkan independensinya dalam pendekaan hukum. Itu salah satu hal saja yang perlu dilakukan oleh partai buruh ke depan, menyiapkan sosok-sosok semacam itu. Sehingga dalam sengketa industrial, atau dalam sengketa-sengketa dalam masalah buruh, itu juga bisa ikut berperan untuk menertibkan, katakanlah perusahaan-perusahaan akal, atau perusahaan-perusahaan yang selama ini dianggap tidak berpihak pada kesejahteraan buruh. Ada banyak sih yang bisa saya jelaskan, tapi kira-kira salah satunya itu. Bang Kusman Hamid, Ketua Amnesty International Indonesia, seorang tokoh, terus jaga demokrasi dan tentang peratasan korupsi bang, untuk Indonesia dan untuk kami orang-orang muda yang ada di partai buruh setidak-tidaknya. Mudah-mudahan pekerjaan hijau juga nanti kita bisa ngobrol, dan dalam kesempatan akan kami undang Bang Muhammad untuk berbicara di webinar ini. webinar ini sangat meluas dan melibatkan banyak orang terlibat untuk mengikuti melalui YouTube dan Zoom. Bang Kusman, terima kasih untuk Indonesia. Sampai jumpa Bang Kusman. Terima kasih, Bung. Dan kawan-kawan, salam. Sampai jumpa Bang Kusman.